selamat menikmati aku taruh jamur dan taruh zucchini zucchini ini kayak timun tapi bukan timun ya kawan-kawan bahan-bahannya itu adalah jamur ya, jamurnya aku taruh di air dulu biar dia apa, lunak ya biar dia lunak terus ada beberapa jenis bahan-bahan yang lainnya seperti seperti ini ya tahu, tahu yang agak ini ya agak, bukan terlalu lembek tahunya, jadi aku potong segitiga biar nanti aku bisa goreng terus udah gitu jamur yang tadi ini aku taruh air biar dia lembut zucchini terus ada tomat ya 4 buah tomat 3 buah cabai nanti aku iris-iris, ini juga aku iris terus ada daun bawang ya, nanti juga diiris gula merah terus ada kayu manis bunga lawang pokoknya ini ya rempah-rempah ini terus daun salam daun jeruk kemiri bawang putih dan bawang merah juga ada ini bawang merah ya tadi kita potong agak banyak jadi aku bisa pakai lagi nanti nanti kita buat jadi bumbu halusnya gitu kawan-kawan sekarang aku mau potong semua bumbu-bumbunya terus sambal dipotong bumbu aku mau goreng tahunya kawan-kawan biasanya aku gak pernah pakai kayak apa nih namanya 4 sekawan ini ya si bunga lawang kayu manis tapi kali ini aku pengen nyoba katanya enak kita lihat nanti hasilnya bagaimana kawan-kawan jangan lupa juga aku lupa tadi apa nih kecap ABC aku pakai kecap ABC sama santan ya secukupnya aja gitu santannya aku taruh disini karena aku jarang pakai santan banyak jadi kalau setiap aku buka santan kalengan gitu langsung aku taruh di satu wadah terus aku taruh di freezer nah minyaknya udah agak panas sekarang aku akan masukin tahunya jangan masukin semuanya ya kawan-kawan biar nanti dia cukup darun gitu nah sekarang tahunya udah yang kedua ya aku masukin yang ini udah selesai digoreng sambil menunggu si tahu aku udah iri semua bahan-bahan terus ini juga udah mulai lembut dan sekarang aku mau blender si bumbu-bumbunya ini bumbunya itu adalah aku masukin bawang merah apa nih cabai merah cabai merah sedikit aja untuk menambahin rasa terus bawang merah nanti aku potong lagi bawang merah bawang putih kemiri dan yang lainnya nah sekarang akan aku blender bahan-bahan ini semua dengan menggunakan blender biasa terus tadi kita tumis bahan-bahan ini nah bahan-bahannya yang ini udah aku halusin ya semua udah aku halusin tadi taruh air dikit aja udah gitu kalau kalian punya merica kasar boleh dimasukin pas di blender kalau gak ada merica bisa taruh lada nanti aku pakai bumbu ke lada nantinya nah sekarang kita akan menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan kawan-kawan bumbu ini ya yang sudah dihaluskan akan kita tumis ini bawangnya ada yang gak hancur lagi sih gak apa-apa kemudian kita bisa masukin si kayu manis bunga lawang sama daun apa nih daun salam disini semara nih bukan daun salam basil tapi mirip-mirip daun salam gitu terus kita masukin serai sama daun jeruk kita aduk-aduk dimin aja dulu kita aduk-aduk ya kan kita bisa kasih garam secukupnya diaduk dulu sampai terus kita kasih air sedikit tadi masih ada ya air sisa dari sini kita aduk aja lagi kita kasih lada kita kasih lada juga ya jangan lupa kasih lada dikit aja taruh kecap abc ini bisa ditambah kalau kurang nah ini udah mulai mendidih ya sekarang boleh kita masukin si bahan-bahan yang lainnya udah mulai mendidih sekarang kita boleh masukin palm sugar atau gula merah atau gula merah tomat cabai terus masukin juga tahunya zucchini dan si jamur-jamurnya tanganku udah aku cuci ya temen-temen jadi jangan khawatir sekarang kita akan aduk semua ini wanginya enak banget temen-temen wangi banget ini akan kita masak sebentar sambil tunggu semuanya mateng kita kita juga bisa taruh si daun bawang sekarang akan kita tutup dan biarkan dia masak untuk beberapa menit sampai mateng sampai semua sayur-sayurnya juga lembut dan gulanya dan sebagainya melarut dengan kuahnya itu aku akan taruh santan sedikit aja gak taruh santan juga gak apa-apa aku akan ganti dengan krim aku mau pakai double krim sekarang kita aduk tutup dimin aja dulu sekarang akan kita tutup dan biarkan dia masak nah kawan-kawan kayaknya udah mau ini ya gak mau siap karena zucchini yang kayak timun itu udah lembut dan bahan-bahan yang lainnya juga udah lembut dan rasanya juga udah enak banget sekarang aku mau menunjukin kalian bagaimana terakhirnya jadi ini jamurnya juga udah lembut udah masak zucchini juga udah mateng dan tahunya pasti udah mateng ya karena tadi udah kita goreng sekarang waktunya kita makan halo kawan-kawan sekarang aku mau cobain semurnya jadi aku makan pakai nasi dikit aja sama ini semurnya cobain ya enak 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 loh yang kayak di abang-abang gitu kalau beli nasi uduk zucchini nya juga lembut banget yuk kita pakai nasi jadi aku taruh si tahunya dulu sama si zucchini nya si zucchini sama si jamur nya aku cobain zucchini nya ya dia kayak lumer apa lumer gitu loh di mulut lembut banget sekarang aku mau nyobain sama si nasi tahunya dong ya ampun enak banget ini aku bilang enak bukan karena aku yang masak ya aku kalau memang enak biasanya aku masak suka kepedesan kali ini enggak memang pas gitu mungkin karena aku dapet semua bahan-bahannya ya jadi rasanya benar-benar pas ini mushroomnya atau jamurnya semuanya sempah enak 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 tapi tapi kalau menunya kayak begini bisa nambah semuanya 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 mudah banget enggak repot dan kalau kalian akhirnya ikutin ikutin cara aku kalau misalnya udah selesai kalau udah selesai masak gitu kalian tag aku ya kalau kalian mau taruh di instagram atau dimana tag aku jadi biar aku tau instagram aku itu disini ya dibawah nanti aku taruh oke deh kawan-kawan aku selesai makan dulu ya terus biar aku bisa cepet-cepet beresin tapur terus bisa santai terima kasih ya udah mengikuti vlog aku dan semoga kalian ikutin resep aku ini jangan lupa tag aku dan semoga kalian suka ya oke terima kasih kawan-kawan jangan lupa like subscribe dan komen channel aku ya bye bye